Underline Ngomong dikit, tapi nyelakit Bersama Om Bob Om Bob, Mendagri Cahyokumolo mengatakan bahwa pemeriksaan KPK terhadap kasus IKTP ini terlalu lama Sehingga mengganggu para pejabat-pejabatnya dalam melakukan pelayanan terhadap publik Ini bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Masalah proyek IKTP ini yang mulai kalau tidak salah tahun 2011 atau 2012 ya Itu berkelanjutan sampai sekarang itu memang nilainya besar sekali Ada 5,8T untuk proyek ini Dan bahkan kalau tidak salah pada tahun 2014 itu dimintakan lagi tambahan 1T Nah, di dalam proyek ini itu kan jumlahnya begitu besar ya Tetapi kenyataannya di dalam pelayanan IKTP ini kok sepertinya tidak sesuai dengan pengertian IKTP yang ada di dalam persepsi masyarakat Di dalam persepsi masyarakat kalau IKTP itu kan meliputi data-data dirinya di dalam sebuah chip yang ada di dalam IKTP Seperti di luar negeri itu Jadi di dalamnya ada NPPWP Di dalamnya mungkin ada nomor paspor Di dalamnya itu ada KK-nya Jadi komplit, jadi kalau ada urusan apa-apa cukup nunjukin IKTP tadi itu terus selesai Nah, rumpah-rumpahnya IKTP yang sekarang beredar ini itu adalah IKTP biasa Cuman di dalam pembuatannya itu seolah-olah sistemnya IKTP ya Datanya dimasukin pakai komputer Terus ada satu file di departemen dalam negeri sana Kemungkinan ya Dimana kita nggak tahu Jadi seolah-olah IKTP yang sekarang ini datanya seluruh Indonesia sudah sama Orang di Surabaya bisa lihat data IKTP-nya orang Jakarta maupun yang di Papua Nah, sepertinya sekarang itu hanya terbatas seperti itu Sehingga dengan proyek yang 5T plus 1T tadi itu mestinya ya kurang memadai Indonesia ini begitu luasnya Om Bob, angka 6T tadi itu untuk apa saja? Memang, untuk proyek ini kan perekaman data itu kan diperlukan alat-alat kan yang sifatnya digital Nah, ini ceritanya seluruh kecamatan di Indonesia ini yang jumlahnya dipikian banyak Itu masing-masing akan mendapat jatah 2 komputer lengkap Terus 1 alat pemindai jari digital ya, sidik jari itu Dan juga kalau nggak salah itu yang untuk mencari data mata ya Istilahnya itu irisan mata bisa juga disebut biometrik dan sebagainya itu Jadi supaya datanya akurat tidak bisa dipasukkan Juga kamera digital 2 biji dan juga ada standarnya gitu ya Nah, ternyata alat-alat seperti ini mudah sekali terjadi penyimpangan ya Ada beberapa berita yang mengatakan di Jawa Timur, juga di beberapa daerah itu Ternyata barang-barang yang dikirimkan itu ada yang bekas Dan bahkan ada yang rusak Nah, ini kan jadi sulit ya Jadi inilah mungkin titik-titik kelemahannya sehingga terjadilah kasus korupsi Ada sebuah lembaga yang meransir perhitungannya mereka bahwa korupsi yang terjadi ini kurang lebih 3T Ini angka akan besar sekali Ya memang betul kita tahu bahwa KPK telah melakukan penyelidikan ini Sudah sampai 2-3 tahun ini Ya, dan belum selesai Dan memang Mendagri kita ini keberatan Katanya akan mengganggu pejabat-pejabatnya yang sudah bosan dipanggil KPK Katanya begitu ya Diminta keterangan, diminta keterangan Nah, sebetulnya KPK meminta keterangan itu kan di dalam mencari barang bukti Ya, supaya tikus-tikus koruptor di dalam proyek ini Bisa segera ditemukan Kalau yang ditanyain benar-benar bulet-bulet gak karuan Seperti belut ya Licinnya seperti belut kan juga makin lama makin susah Ya, jadi mestinya kalau memang ini kepengen tuntas Ya, cepat-cepat yang dimintai keterangan itu ngomong jujur Ya, jangan pat-pat gulipat Ya, ini kalau pat-pat gulipat ya gak selesai-selesai Ya, kalau gak selesai-selesai yang rugi siapa? Ya, kita sendiri Rakyat juga rugi, pemerintah juga rugi Lalu jalan terbaiknya seperti apa Om Bob? Supaya ini kasusnya tidak berlarut-larut Wah, gampang Pejabat-pejabat yang sering ditanyain itu Itu kan masih pejabat-pejabat yang mestinya mengetahui selok-beloknya itu kan Ya, sekarang diberhentikan dulu kan Misalnya ada lima pejabat inti yang sering ditanyain Ya, itu dihentikan aja Sementara kamu persona no dilata, tidak aktif Ya, nyelesaikan masalahnya di KPK dulu Nah, diganti orang-orang muda-muda yang semangatnya lebih banyak Bagus Nah, itu untuk menangani masalah ini Jadi, tetap jalan kan Tidak tergantung dengan satu orang yang lagi ditanya-tanya terus sama KPK Ya, di sementara diberhentikan dulu Ganti yang baru Pasti banyak orang mau kok Ya, suruh jabatin posisi itu nggak mungkin nggak ada lah Ya, pasti mau Ya, begitu saja kok repot kan Oh, jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit, tapi nyelek hit Bersama Om Bob